Sementara di dalam hadis dari Bukhari, diruatkan dari Abu Hurairah R.A. bahwa Rasulullah S.A.W. bersabda Summasjud, kemudian bersujudlah Hatta tadmainna sajidan hingga engkau tumak ninah di dalam bersujud Summarfa' kemudian bangkitlah Hatta tadmainna jalisan Ketika had sampai engkau tumak ninah di dalam duduk Nah, duduk di antara dua sujud berdasarkan hadis yang pertama tadi yang diruatkan dari Aisyah R.A. Maka duduk di antara dua sujud ini harus dilakukan secara tegak lurus Yaitu ketika Aisyah menyampaikan Hatta yastawiyajalisan Jadi, hingga tegak lurus duduknya Ini menunjukkan bahwa yang dicontohkan oleh Rasulullah S.A.W. Itu beliau duduknya itu adalah secara tegak lurus Jadi, punggungnya tegak Nah, selain yastawiyajalisan Jadi, tegak Maka disariatkan juga bahwasannya duduk di antara dua sujud yang kita lakukan di dalam sholat Itu dilakukan dengan tumak ninah Berdasarkan hadis diwayat Abu Hurairah tadi Hadis berat Bukhari yang diwayatkan dari Abu Hurairah tadi Bahwasannya Sumarfa' Kemudian beliau bangkit Dari sujud Hatta tatma'inna Jalisan Hingga beliau tumak ninah Di dalam sujudnya Jadi, disariatkan Tumak ninah di dalam sujud Nah, perkara yang ketiga Yang disariatkan di dalam duduk di antara dua sujud Adalah terkait dengan Berapa lama Berapa lama Duduk di antara dua sujud itu dilakukan Nah, dilewatkan dari Al-Baraq Ia berkata Kana ruku'un nabiya S.A.W. Maaf Kana ruku'un nabiya S.A.W. Wasujuduhu Bahwasannya ruku' nabiya S.A.W. Dan sujud beliau Wa'idha rufa'a raksahu Begitu juga ketika beliau mengangkat Kepala beliau Bina ruku'i Dari ruku' Wa'idha ruku'un nabiya Wa'idha ruku'un nabiya Wa'idha ruku'un nabiya Wa'idha ruku'un nabiya Di antara dua sujud Yang kita lakukan di dalam sholat itu adalah lamanya itu hampir sama dengan lamanya rukuk hampir sama dengan lamanya sujud jadi ini terkait dengan lama duduk diantara dua sujud bagaimana duduk diantara dua sujud ini dilakukan berdasarkan hadis diluatkan dari Abu Khumai al-Sa'idi ia berkata kemudian membangkukkan kaki beliau al-yusra jadi yang sebelah kiri dan menduduki di atasnya kemudian kembali lurus sehingga kembali setiap anggota tubuh setiap tulang pada tempatnya mutadilan dengan tegak summa ahwal sahjidan baru kemudian turun untuk sujud lagi nah jadi apa gerakan duduk diantara sujud itu bisa dilakukan dengan duduk yang dilakukan dengan kaki kiri itu dalam posisi diduduki jadi yang dimaksud dengan kaki kiri itu dalam posisi diduduki itu adalah berarti bagian pantat kita yang sedang sholat itu tidak langsung menyentuh tanah ataupun lantai tempat di mana kita sholat tetapi duduk di atas kaki kiri nah jadi ini semisal dengan duduk apa tashahud awal atau walaupun memang agak berbeda dalam artian kalau duduk tashahud awal itu nanti ada pensariatan terkait dengan bagaimana posisi kaki kanan nah kalau ini hanya terkait dengan kaki kiri jadi intinya adalah kaki kiri itu dalam posisi diduduki selain itu ya selain itu ada juga duduk di antara dua sujud ini dilakukan dengan cara pantat itu bukan menduduki kaki kiri tetapi pantat itu menduduki tumit tumit dari dua kaki inilah yang disebut dengan duduk iku'a nah hal ini berdasarkan hadis lewat Abu Dawud direwatkan dari Tawus ia berkata kulna liibni Abbas kami bertanya sunnah sunnah kola kemudian kola kula kemudian ia berkata ya Tawus kulna kami berkata inna 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 lanarohu cufaan birraculit sesungguhnya kami melihat hal itu sebagai sikap yang kasar dari seseorang maka ibn Abbas berkata itu adalah sunnah nabimu sallallahu alaihi wassalam nah jadi yang dimaksud dengan tifat ini adalah duduk di atas tumit jadi duduk di atas dua kaki yang dimaksud dengan duduk di atas dua kaki itu adalah duduk di atas tumit nah ini berdasarkan riwayat ataupun jawaban dari mu'abbas merupakan bentuk gerakan duduk di antara dua sujud yang dicantuhkan oleh Nabi sallallahu alaihi wassalam ya apa walaupun ini merupakan hadis atau yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu wassalam ini berdasarkan perkataan dari mu'abbas yang mengatakan hiyas sunnatu nabimika ini adalah sunnah nabim nah sehingga dua gerakan duduk di antara dua sujud ini bisa dilakukan nah apa yang kemudian kita baca saat kita berada pada posisi duduk di antara dua sujud ada beberapa doa yang diserihatkan berdasarkan beberapa riwayat yang bisa kita baca pada posisi duduk di antara dua sujud misalnya adalah disebutkan dalam hadis riwayat ibn Majah dirawatkan dari ibn Abbas radiyallahu'an ia berkata karena Rasulullah sallallahu wassalam yakun bahwasannya Rasulullah sallallahu wassalam beliau mengucapkan maksudnya mengucapkan bainas saja data ini yaitu di antara dua sujud fissolati di dalam sholat fissolati layl di dalam sholat malam iaitu yang artinya iaitu ambunilah aku warham kasihilah aku wajiburni tutupilah kekuranganku berikanlah aku rezeki karunakanlah pada aku rezeki dan angkatlah aku semesta itu berdasarkan hadis rewan Ahmad yang juga dari Ibn Abbas r.a beliau berkata anna Rasulullah Rasulullah s.a.w. sesungguhnya Rasulullah s.a.w. kola beliau mengatakan sajjadat sajadat ini sesungguhnya Sementara di dalam hadis rewan Ibn Maja An-Nasai dan Al-Hakim ini ada doa yang lebih pendek direwatkan dari Huzaifah yang berkata anna Nabi s.a.w. tanaya kulu bayna sajadat ini sesungguhnya Nabi s.a.w. beliau mengucapkan di antara dua sujud itu adalah Rabbi Firly Rabbi Firly jadi beliau hanya mengucapkan doa Rabbi Firly Rabbi Firly jadi ini bisa diamalkan beberapa bacaan doa yang bisa direcapkan atau bisa dibaca ketika kita berada pada posisi duduk di antara dua sujud nah setelah kita duduk di antara dua sujud maka kerakaan selanjutnya itu adalah sujud yang kedua di dalam rokaan ini pembahasannya sama dengan bahasan sebelumnya terkait dengan sujud nah setelah sujud maka selanjutnya kita jadi setelah sujud maka kita sudah menyelesaikan satu rokaan yang selanjutnya adalah kita berdiri kalau itu pada rokaat pertama ataupun pada rokaat yang ketiga itu setelah sujud maka kita kembali untuk berdiri nah sebelum kita berdiri maka disariatkan ada yang disebut dengan duduk istirahat jadi setelah sujud pada rokaat pertama dan sujud pada rokaat yang ketiga kita tidak langsung berdiri tetapi ada duduk istirahat walaupun memang duduk istirahat ini bukan merupakan gerakan yang wajib di dalam solat tetapi disunahkan saja di dalam hadis riwayat Ahmad diriwayatkan dari Abu Kilabah R.A dia berkata maka dia jadi ini menceritakan Malik bin Al-Huairis maka ia solat seperti solatnya syekh kita yakni Amrubna Salamah yaitu Amr bin Salamah Al-Harbi Wakana Ya'ummu Ala Ahdin Nabi S.A.W. dan ia itu bahwasannya keberadaannya itu Ya'ummu pernah menimami Al-Ahdin Nabi S.A.W. masa Nabi S.A.W. maksudnya ketika Nabi S.A.W. hidup artinya ketika disendarkan keberadaannya itu pernah menjadi imam pada saat atau pada masa Nabi S.A.W. maka menunjukkan bahwasannya gerakan solatnya itu bisa dijadikan rujukan ya karena yang menjadi imam di masa Nabi S.A.W. tentunya adalah para sahabat para sahabat yang memang mengetahui dan mendapatkan gerakan-gerakan solat itu disandarkan kepada apa yang dicontohkan oleh Nabi S.A.W. Maka Ayub berkata Farah itu Amru Ibn Salamah Maka aku melihat Amr bin Salamah Yasna'u Syai'an Melakukan sesuatu La'arokum Tasna'unahu Yang aku tidak melihat kalian itu melakukannya Kana'idharofa'a Raksahu bahwasannya ketika dia bangkit atau mengangkat kepalanya binan sajadatah ini dari dua sujud berarti ini setelah sujud yang kedua di dalam satu rokaat Istawa Qaidan kemudian dia apa bangkit bangkit ya ya mana ya summa koma minarokatil uhula wassalisah ya kemudian ya apa berdiri ya dari rokaat yang pertama kemudian rokaat yang ketiga ya sebentar jadi 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 di dalam Ini sebenarnya Ada hadis yang cukup panjang Ada sini cukup panjang Cuma ini memang Di dalam hadis ini Mungkin saya agak kelewat Jadi ada hadis yang lain Sebenarnya Yang menunjukkan terkait dengan Duduk istirahat ini Jadi duduk istirahat ini Ini misalnya adalah Yang diribatkan oleh Abu Dawud Yang Beliau menyatakan Jadi itu ada Duduk Nah jadi Ini adalah Jadi hadis ini Maaf ya Jadi hadis ini Ini Jadi Jadi kalau kita lihat di sini Perkataan dari Ayub Ida rofa'a roksahu minasajat data ini Jadi ketika Dia mengangkat Kepalanya terbangkit Minasajat data ini Dari Dua sujud Istawa ko'idan Jadi dia Tegak lurus ko'idan Dalam posisi duduk Summa koma minar roka'atil ula Kemudian Yang baru kemudian Berdiri Minar roka'atil ula Wasadisah Dari roka'at yang pertama Maupun roka'at yang ketiga Jadi Berdasarkan hadis ini Yang dicontohkan oleh Malik ya Min al-Huwa'is Yang pertama Bahwasannya duduk istirahat ini Memang tidak majid Karena di sini Ayub Berkata La arog Yasna'u Bahwasannya Amr Bin Salama Itu Yasna'u Syai'an Ya La arogum Tasna'una Ya Jadi Melakukan sesuatu Yang aku tidak melihat kalian Itu melakukannya Ya Jadi gerakan duduk Istirahat ini Ini Sebelumnya Ayub tidak melihat Apa Kaumnya Itu melakukannya Ya Jadi Ini menunjukkan bahwasannya Apa Duduk di Istirahat ini Memang bukan Gerakan Solat yang Wajib Ya Tetapi ini Merupakan Gerakan Solat yang Disunahkan Yang kita Lakukan Ketika Jadi di sini Dikatakan Summa Summa Komah Minar Rokatil Ula Was Salisah Jadi gerakan Ini Ini memang Dilakukan Sebelum Berdiri Baik pada Rokaat Atau Dari Dari Rokaat Yang pertama Maupun Yang ketiga Jadi Setelah Menyelesaikan Rokaat Yang pertama Dan setelah Menyelesaikan Rokaat Yang ketiga Nah Ini terkait Dengan Duduk Istirahat Setelah Kita Melakukan Duduk Istirahat Maka Gerakan Yang kita Lakukan Itu Kembali Dari Awal Jadi Apa Sebagaimana Yang kita Sudah Bahas Pada Sifat Solat Bagian Yang pertama Mampun Yang kedua Walaupun Tentunya Takbir Ketika Kita Berdiri Itu Tidak Lagi Disebut Sebagai Takbir Atul Ikhram Tetapi Itu adalah Takbir Selain Takbir Atul Ikhram Nah Selain itu Pembahasannya Maka Kurang lebih Sama Dengan Pembahasan Yang sudah Kita Lakukan Sebelumnya Yaitu Banda Sifat Solat Bagian Pertama Dan Bagian Yang kedua Nah Yang kemudian Tapi kemudian Ada beberapa Gerakan Lain Ya Yang Itu Berbeda Ataupun Tidak ada Dalam Rokat Yang Pertama Yaitu Apa Yaitu Disyariatkannya Tashahud Jadi Disyariatkannya Tashahud Nah Tashahud Ini Disyariatkan Ya Pada Rokaat Yang kedua Baik Pada Solat Dua Rokaat Maupun Solat Keempat Rokaat Serta Maupun Solat Tiga Rokaat Jadi Rokaat Kedua Dalam Semua Solat Serta Rokaat Ketiga Dan Keempat Jadi Rokaat Ketiga Bagi Solat Yang Tiga Rokaat Dan Keempat Bagi Solat Yang Empat Rokaat Maka Kemudian Kita Mengenal Tashahud Itu Ada Tashahud Awal Ada Tashahud Akhir Tashahud Awal Itu Dilakukan Pada Semua Solat Semua Solat Kecuali Solat Yang Dua Rokaat Karena Pada Solat Yang Dua Rokaat Itu Tashahud Pada Rokaat Kedua Itu Menjadi Tashahud Akhir Sementara Tashahud Pada Rokaat Kedua Pada Solat Tiga Rokaat Mereka Empat Rokaat Yang Kementian Disebut Sebagai Tashahud Awal Dan Yang Kedua Adalah Tashahud Akhir Yaitu Tashahud Yang Dilakukan Pada Rokaat Ketiga Dalam Solat Tiga Rokaat Dan Pada Rokaat Yang Keempat Dalam Solat Empat Rokaat Nah Terkait Dengan Pensyariatan Tashahud Ini Kita bisa Lihat Misalnya Di Dalam Hadis Lewat Muslim Dan Bukhari Dirakan Dari Abdullah Bin Buhayna Al-Asadi Ia berkata Anna Rasulullah Sallallahu Assalam Koma Fis Salat Duhri Bahwasannya Nabi Sallallahu Bahwasannya Rasulullah Sallallahu 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 Beliau Berdiri Di Dalam Solat Duhur Wa'alaikijudusun Yang Seharusnya Beliau Itu Adalah Duduk Ya Falamma Atamma Solatahu Maka Ketika Jadi Beliau Berdiri Di Dalam Solat Wur Wa'alaikijudusun Padahal Seharusnya Beliau Duduk Ini Menunjukkan Bahwasannya Ini Terjadi Pada Akhir Rokaat Yang Kedua Jadi Pada Akhir Rokaat Kedua Setelah Sujud Apa Sujud Kedua Di Dalam Rokaat Yang Kedua Itu Beliau Langsung Berdiri Padahal Seharusnya Duduk Ya Nah Wa'alaikijudusun Seharusnya Duduk Ini Adalah Duduk Tasyahud Ya Nah Dan Berdasarkan Hadis Ini Maka Duduk Setelah Sujud Kedua Atau Sujud Kedua Pada Rokaat Kedua Ini Adalah Wajib Ya Karena Disebutkan Di sini Wa'alihi Dan Atasnya Itu Wajib Atau Seharusnya Itu Duduk Kemudian Ia berkata Ya Abdullah bin Muhaina Ketika Beliau Telah Menyempurnakan Solat Beliau Sajadah Sajadah Taini Maka Beliau Sujud Dua Kali Yang Beliau Tadbir Pada Setiap Sudut Wah Wah Jalishun Dan Kemudian Beliau Duduk Kobla Ayus Sallima Sebelum Beliau Salam Wa Sajadah Humana Su Ma'ahu Maka Kaum Simin Ya Atau Orang-orang Itu Sujud Bersama Beliau Maka Nama Nasi Yang Menyelun Jurusi Sebagai Pengganti Dari Apa-apa Yang Terlupakan Dari Duduk Nah Jadi Jadi Melunjukkan Bahwasannya Duduk Setelah Sujud Pada Rokat yang Kedua Jadi Sujud Kedua Pada Rokat yang Kedua Yang Itu Merubahkan Perkara Yang Wajib Nah Sementara Di dalam Hadis Diwet Anasai Didapatkan Dari Ibn Abbas R. Ia berkata Kuna Naku Rufi Solati Kami Mengucapkan Dalam Solat Qobla Ayyufri Sebelum Diwajibkannya Tashahud As-salamu Al-Allah As-salamu Al-Allah Keselamatan Atas Allah As-salamu Ala Jibril Keselamatan Atas Jibril Wa Mikail Dan Mikail Fakula Rasulullah S.A.W Maka Rasulullah S.A.W Kemudian Berkata Beliau Bersabda Latakulu Hakata Janganlah Kalian Mengucapkan Seperti itu Fa'inna Allah Azzawajalah Wassalam Maka Sesungguhnya Allah Azzawajalah Itu adalah Sumber Keselamatan Ya Nah Jadi Di dalam Hadis ini Itu Inu Abbas Menyatakan Ya Qobla Ayyufridah Tashahud Jadi Sebelum Tashahud Itu Diwajibkan Ya Nah Jadi Hadis ini Menunjukkan Bahwasannya Tashahud Itu Diwajibkan Ya Karena Ada Qobla Ayyufridah Tashahud Jadi Sebelum Tashahud Itu Diwajibkan Nah Jadi Dan Hadis ini Disawihkan Oleh Abdurukut Dan Al-Baihaki Jadi Ini Maka Memperjelas Bahwasannya Tashahud Itu adalah Diwajibkan Dan Tashahud Di sini Ini Adalah Tashahud Yang Berjiwat Umum Ya Jadi Berlaku Kalau Di dalam Hadis Yang Dirakan Dari Abdillah Bin Buhayna Tadi Itu Adalah Terkait Dengan Tashahud Awal Nah Sementara Hadis Yang Dirakan Dari Ibn Abbas Yang Ketika Beliau Mengatakan Qobla Ayyufridah Tashahud Maka Tashahud Yang Dimaksud Di dalam Hadis Ini Itu Bersimat Umum Ya Jadi Berlaku Baik Untuk Tashahud Awal Maupun Tashahud Akhir Sementara Di dalam Hadis Lewat Al-Bazar Diriwatkan Dari Abdullah Bin Mas'ud Radiyallahu An Ia Berkata Kanan Nabi Sallallahu Assalam Bahasanya Nabi Sallallahu Assalam Yang Beliau Mengajarkan Kepada Tashahud Sebagaimana Beliau Mengajari Kami Surat Dari Al-Quran Ya Kulu Kemudian Beliau Berkata Tualimu Belajarilah Ia Oleh Kalian Maka Sesudah Tidak Salat Kecuali Dengan Tashahud Sehingga Hadis Ini Semakin Menegaskan Terkait Dengan Kewajiban Tashahud Karena Rasulullah Sallallahu Mengatakan Fa'indahu La Solata Illa Bitashahud Maka Sesudahnya Tidak Ada Solat Kecuali Dengan Tashahud Ya Jadi Menurut Al-Haisami Para Rijal Garis Sangat Yang Meriwatkan Ya Di dalam Hadis Ini Itu Sikoh Ya Menurut Al-Haisami Nah Ini Terkait Dengan Pensyariatan Tashahud Nah Bagaimana Gerakan Duduk Tashahud Itu Dilakukan Jadi Ini Nanti Ada Dua Jadi Ada Tashahud Awal Ada Tashahud Akhir Yang Gerakan Duduknya Itu Berbeda Dilatkan Dari Wa'il Bin Hujr R. Yang Berkata Aku Tiba Di Madinah Aku Kemudian Berkata La Al-Zurranna Illa Solati Rasulullah 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 Sungguh Ya Aku Harus Melihat Jadi Aku Harus Melihat Kepada Solat Rasulullah 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 Mumpung Di Madinah Kalau Menjel Rasulullah Rasulullah Ketika Beliau Duduk Ya'ni Litashahud Yaitu Untuk Tashahud If Taroshah Rijlahul Yisro Maka Beliau Menghampar Kaki Beliau Terlambat Kaki Beliau Yang Kiri Dan Beliau Meletakkan Tangan Beliau Yang Kiri Ya'ni Ala Fakhid Yisro Yaitu Di Atas Paha Apa Paha Beliau Yang Sebelah Kiri Dan Beliau Menegakkan Kaki Kanannya Nah Jadi Ini Adalah Apa Duduk Posisi Duduk Tashahud Dan Ini Adalah Duduk Tashahud Awal Jadi Duduk Tashahud Awal Itu Yang Pertama Itu Adalah Kaki Kiri Itu Dihamparkan Jadi Kaki Kiri Dihamparkan Itu Berarti Kaki Kiri Menyentuh Tanah Nah Kemudian Yang Kedua Yang Kedua Sementara Posisi Kaki Kanan Itu Adalah Tegak Jadi Yang Yang Dimaksud Dengan Tegak Itu Adalah Telapak Tangan Telapak Kakinya Telapak Kakinya Itu Yang Tegak Bukan Kakinya Itu Sendiri Karena Kalau Dalam Posisi Duduk Itu Bukan Kemudian Kakinya Tegak Kaki Bagian Kanan Tapi Posisinya Itu Adalah Telapak Kakinya Jadi Posisi Tegak Telapak Kaki Itu Menunjukkan Ataupun Berarti Telapak Kakinya Itu Membelakangi Kaki Belak Nah Sementara Jari Jemari Kaki Yang Sebelah Kanan Itu Menghadap Atau Mengarah Ke Qibla Nah Sementara Di dalam Hadis Diwait Anasai Diwaitkan Dari Waib Ia Berkata Waida Jalasafir Rokatai Ini Dan Ketika Beliau Duduk Di dalam Tua Rokat Yang Berarti Ini Adalah Tashahud Awal Arja Al-Yusro Maka Beliau Menidurkan Kaki Kiri Beliau Dan Dalam Hadis Yang Pertama Itu Disebut Sebagai Iftarosya Atau Duduk Iftiros Jadi Iftaros Menghamparkan Atau Adja'ah Jadi Menidurkan Wa Nasabal Yumna Dan Menegakkan Yang Kanan Tadi Wa Do'a Yadahu Yumna Ala Fakhiri Yumna Kemudian Meletakkan Tangan Sebelah Kanan Itu Di atas Paha Yang Sebelah Kiri Sebelah Kanan Kemudian Meletakkan Jari Jemari Lidu'a Ketika Berdo'a Kemudian Meletakkan Tangan Sebelah Kiri Ala Fakhiri Yusru Di atas Paha Kiri Jadi Ini Adalah Posisi Duduk Tersyahut Awal Jadi Intinya Adalah Kaki Kiri Itu Dihamparkan Dan Sementara Kaki Kanan Itu Adalah Dalam Posisi Tegak Telapaknya Nanti Nanti Ada Penjelasan Lebih Lanjut Sementara Di dalam Hadis Siwa Rahmat Ini Ada Yang Lebih Lengkap Diri Dari Wali Bina Kucur Ia Berkata Summa Kemudian Beliau Duduk Faftar Sya Rijla Sul Yusru Jadi Tadi Menghamparkan Kaki Kiri Fawad Doa Kefwakul Yusru Kemudian Meletakkan Telapak Tangan Yang Kiri Ala Fakhidihi Di atas Pahanya Warub Batihi Yusru Dan Lututnya Jadi Kalau Di dalam Hadis Sebelumnya Ini Posisi Tangan Hanya Dikatakan Ala Fakhidihi Yaitu Di atas Paha Nah Di dalam Hadis Dewan Ambar Ini Lebih Lengkap Jadi Ala Fakhidihi Warub Batihi Yaitu Di atas Paha Dan Lutut Jadi Ini Menunjukkan Bahusanya Posisi Tangan Itu Bukan Di Panggal Baha Atau Di Pertengahan Baha Tetapi Adalah Di Baha Mendekati Lutut Sehingga Dikatakan Terlapak Dalam Kiri Di atas Paha Kiri Dan Lutut Yang Kiri Merapat Merapatkan Di antara Jari Jemari Beliau Fahal Laku Halkotan Kemudian Membentuk Lingkaran Ini yang Sebelah Kanan Jadi Kalau yang Sebelah Kiri Tadi Itu Tangannya Itu Berada Di atas Paha Dan Lutut Jadi Kalau ini Paha Lutut Gini Ini Anggap Ini Paha Lutut Gini Nah Sementara Posisi Tangan Yang Sebelah Kanan Itu Adalah Siku Itu Berada Di Apa Di Faham Jadi Wajah Al-Haddi Mirfakad Mirfakih Al-Aiman Al-Fakidih Al-Yumna Nah Kalau tadi Itu kan Apa Ini Tangan Kiri Ya Itu Posesinya Gini Maka Apa Posisi Siku Siku Tangan Kiri Itu Tidak Menyentuh Apa Tidak Menyentuh Paha Ya Nah Tetapi Berbeda Dengan Tangan Kanan Jadi Tangan Kanan Posisinya Itu Adalah Ujung Siku Itu Menyentuh Apa Menyentuh Paha Kanan Ya Ujung Siku Sementara Setelah Itu Summa Qobado Baina Asyabi Ya Merepatkan Jari Jemari Ya Fahal Lako Hako Dan Kemudian Membentuk Lingkaran Ya Jadi Menggenggam Summa Rafa Is Ba'ahu Kemudian Mengangkat Apa Jarinya Ya Jadi Mengangkat Jari Fara Aituhu Yuharrikuha Yada'ubiha Aku Melihatnya Menggerakkan Jari Ketika Berdoa Jadi Ini Lebih lengkap Terkait Dengan Tashahud Awal Sementara Di dalam Hadis Ibn Hibban Ibn Hussema Anasayi Dan Abu Dawud Dirawatkan Dari Namir Al-Khuzai Raja Allah Anahu Rasulullah Sallallahu Sallati Bahasanya Ia melihat Rasulullah Sallallahu Sallam Di dalam Sallat Wadi'an Al-Yumna Jadi Beliau Meletakkan Tangan Yang Sebelah Kanan Al-Fahid Di Yumna Di Atas Paha Yang Sebelah Kanan Rafi'ah Asba'ahu As-Sababah Beliau Mengangkat Jari As-Sababah Yang Terlunjuk Ya Qadah Hanaha Syai'an Wah Wah Yadu'u Jadi Beliau Sungguh Atau Sedikit Memiringkan Sebagian Wah Wah Yadu'u Dan Ketika Beliau Berdoa Jadi Ini Penjelasan Di dalam Adres Yang Lain Sementara Di dalam Hadis Liwayat Bukhari Ini Menyebutkan Gerakan Atau Posisi Duduk Tasyahud Itu Baik Di dalam Tasyahud Awal Maupun Tasyahud Akhir Dan Di sini Ada Perbedaan Antara Duduk Tasyahud Awal Dengan Duduk Tasyahud Akhir Dirawatkan Dari Abu Humair As-Saidi Radiyah Berkata Anakuntu Afalukum Bis Salati Rasulullah Sallallahu Sallam Jadi Beliau Berkata Semuanya Aku Paling Hafal Ya Di antara Kalian Terhadap Salat Rasulullah Sallallahu Sallam Ya Ini Adanya Cukup Panjang Kemudian Terkait Dengan Tasyahud Fa'idat Jalasafir Rok'atayni Maka Ketika Beliau Duduk Di dalam Roka'at Yang Di dalam Dua Roka'at Berarti Ini adalah Tasyahud Awal Jalasa Ala Rijukli Hili Yusro Maka Beliau Duduk Di atas Terlapak Kaki Kiri Wana Sobal Yumna Dan Menegakkan Yang Sebelah Kanan Bantat Bantat Beliau Jadi Intinya Yang Membedakan Antara Duduk Tasyahud Awal Dengan Duduk Tasyahud Akhir Itu adalah Kalau Tasyahud Awal Itu yang Diduduki Itu adalah Kaki Kiri Jadi Bantat Itu Menduduki Kaki Kiri Sementara Kalau Tasyahud Akhir Maka Yang Diduduki Itu adalah Lantai Jadi Atau Duduk Di atas Pantat Jadi Dikatakan Duduk Di atas Pantat Itu Maksudnya Adalah Pantat Menyentuh Lantai Kalau Duduk Di atas Kaki Itu Berarti Apa Pantat Di atas Kaki Bukan Duduk Di atas Pantat Itu Berarti Pantat Di atas Pantat Bukan Gitu Tetapi Jadi Duduk Di atas Pantat Itu Maksudnya Adalah Pantat Itu Langsung Menyentuh Lantai Sementara Kalau Tasyahud Awal Itu Jadi Duduk Di atas Kaki Yang Kiri Jadi Itu Yang Membedakan Duduk Tasyahud Awal Dan Tasyahud Akhir Nah Sementara Terkait Dengan Bacaan Tasyahud Ada Beberapa Redaksi Yang Di antaranya Yang Direwatkan Darab Kila Bin Mas'ud Ia Berkata Bersabda Ketika Kalian Salah Satu Dari Kalian Itu Duduk Di Dalam Solat Maka Ucapkanlah Jadi Maksudnya Duduk Ini Adalah Bukan Duduk Di Antara Dua Sajahud Tasyahud Iaitu At-Takhiatu Lillahi Wasolawatu Watayyibatu At-Takhiat Penghormatan Lillahi Itu adalah Milyat Allah Wasolawatu Watayyibat Begitu juga Dengan Salawat Dan Kebaikan Assalamualaika Keselamatan Lantas Engkau Ayuh Nabi Wahai Nabi Warahmatullahi Wabarakatuh Begitu Dukat Dengan Rahmat Dan Barokah Assalamualaika Dan Keselamatan Atas Kami Waalaibadillahi Solihin Dan Atas Hamba-hamba Yang Solihin Jadi Ini Adalah Apa Bacaannya Fa'inahu Ida Qura Dalika Asaba Kulla Abdin Solihi Fis Kemudian Rasulullah Sallallahu Wabarakatuh Sallam Itu Menunjukkan Keutamaan Dari Bacaan Ini Sesungguhnya Ketika Kalian Mengucapkan Yang demikian Itu Asaba Asaba Kulla Abdin Solihin Maka Keselamatan Itu akan Ditimpakan Atau Diberikan Kepada Hamba Yang Solih Fis Fisamai Wa'l-ab Baik Yang Ada Di Langit Maupun Yang Ada Di Bun Ashadu Anla Ilaha Allah Ashadu Anna Muhammadan Abduh Rasulullah Ini Kemudian Bacaannya Dilanjutkan Dengan Ashadah Ashadu Anla Ilaha Allah Ashadu Anna Muhammadan Abduh Rasulullah Kemudian Bisa Memilik Setelahnya Dari Kata-kata Atau Ucapan-ucapan Maksudnya Adalah Doa Apa-apa Yang Dikehendaki Atau Yang Dienginkan Nah Begitu Juga Ini Kalau Dirakan Dari Abu Musya Al-Ashari Di dalam Atis Muslim Usanya Yang Bisa Dibaca Di dalam Toshawud Itu Adalah Atas At-tahiyyatut Toyyibatuh Assalamatulillah Jadi Kalau Kadi Itu Adalah Lilah Di Di awal Jadi At-tahiyyatulillah Langsung Kalau Ini Adalah Lilah Di akhir At-tahiyyatuh At-tayyibatuh Assalamatulillah Kemudian Assalamualaikum Yuhannam Nabi Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Salam Ya Perti Nabi SAW Kemudian Assalamualainah Wa'alaibadillah Yusulikhin Baru kemudian Syahadah Syahadu Alla'ilaha illallah Syahadu Anna Muhammadan Abduhu Rasuluh Jadi masih Ada juga Yang menurutkan Dari Ikhma Abbas Ya Jadi Ini adalah Bacaan-bacaan Dari Tasyahud Jadi ini adalah Bacaan Tasyahud Jadi yang dimaksud Dengan Tasyahud Bacaan Tasyahud Itu adalah Sampai Syahadah Ya Jadi dari At-tahiyyatu Itu sampai Kemudian Syahadah Pula bacaan Tasyahud Nah Disunahkan Ketika kita Membaca Tasyahud Itu dibaca Dengan pelan Ini berdasarkan Hadis Riwat Abu Dawud Dari Abdullah bin Masud Ia berkata Minasunati Ayuhfa Tasyahud Jadi adalah Termasuk Sunnah Tasyahud Itu Disembunyikan Maksudnya adalah Dibaca Dengan pelan Ya Kemudian Diriwatkan Dari Abdullah bin Zubair R.A Yang berkata Karena Rasulullah S.A.W Ida jelas Fitasyahud Bahwasannya Nabi S.A.W Ketika beliau Duduk di dalam Tasyahud Wada'ayyadahul yumna Ala'fakhir Yumna Maka beliau Meletarkan Tangan beliau Yang kanan Itu di atas Bahan beliau Yang kanan Wada'ayyadahul yusro Ala'fakhir Yusro Sementara Tangan yang kiri Itu di atas Bahan yang kiri Wasyara bis sababah Kemudian Memberikan isyarat Dengan jari Terunjuk Dan tidaklah Melebihi Pandangannya Itu melebihi Isyarat Tadi Jadi sunnah Terkait ketika Kita melakukan Tasyahud Itu adalah Pandangan Itu tidak Melampaui Isyarat Yang Ditunjukkan oleh Jari Terunjuk Yang terkait Dengan Tasyahud Selain Tasyahud Atau bacaan Tasyahud Maka ketika kita Selain bacaan Tasyahud Maka ketika kita Ada bacaan Lain Yang seringkali Dibaca Ketika Tasyahud Yaitu Bacaan Solawat Walaupun Terkait Dengan bacaan Solawat Itu Memang Ada yang Berpendapat Atau yang Kemudian Ada hadis-hadis Yang menunjukkan Bahwa Solawat Itu dibaca Pada saat Tasyahud Tetapi Ada juga Yang berpendapat Bahwa Baca Solawat Itu Pada Dulu Tasyahud Itu Hadis-hadisnya Adalah Lemah Nah Sementara Tidak ada Hadis-hadis Yang Kuat Sebagai Ujah Yang Menunjukkan Dimana Ya Solawat Itu Dibaca Hanya Hanya Saja Di dalam Hadis yang Dirawatkan Dari Mas'ud Ukbah Bin Amir Ini adalah Terkait Dengan Bacaan Solawat Dalam Solat Maka Memang Konteknya Disini Bertanya Terkait Dengan Solawat Yang Bacaannya Itu Bertanya Terkait Dengan Bagaimana Bacaannya Yang Kemudian Memang Sedikit Dikaitkan Dengan Bacaan Salam Yang Dimaksud Dengan Salam Disini Adalah Bukan Salam Mengakhir Solat Tetapi Salam Yang dimaksud Adalah Salam Kepada Rasulullah Sallallahu Salam Ya Abu Masud Uqbah Bin Amir Berkata Akbala Rajulun Hatta Jalasa Baina Yadayi Rasulullah Sallallahu Sallam Jadi Seseorang Itu Menghadap Ya Hingga Duduk Tepat Di hadapan Rasulullah Sallallahu Sallam Wana Nu Indahu Sementara Kami Itu Ada Disamping Beliau Rasulullah Sallallahu Sallam Fakualam Maka Laki-laki Berkata Ya Rasulullah Wahai Rasulullah Ammas Sallam Ada pun Terkait Dengan Sallam Fakut Araf Nahu Maka Kami Telah Mengetahuinya Jadi Segala Laki Yang dimaksud Dengan Ammas Sallam Terkait Dengan Sallam Jadi Sallam Yang dimaksud Ini Adalah Sallam Di Dalam Bacaan Tasyahud Jadi Sallam Kepada Rasulullah Jadi Terkait Dengan Atau Sallam Yang ada Di Bacaan Tasyahud Jadi Fakut Araf Nahu Maka Sungguh Kami Telah Mengetahuinya Jadi Berarti Telah Mengetahuin Bacaan Tasyahud Fakai Fakai Fani Salli Alaika Maka Bagaimana Kami Bersolawat Atas Engkau Ya Ida Nahnu Sallayna Fisolatina Ketika Kami Apa Sallayna Fisolatina Ketika Kami Solat Di Dalam Solat Kami Atau Ketika Kami Bersolawat Dari Solat Kami Sallallahu Alaika Sementara Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Bersolawat Atas Sengkau Kola Fasumata Maka Beliau Kemudian Terdiam Hatta Ababena Anarajula Lam Yus'alahu Ya Hingga Kami Suka Jika Lagi-lagi Itu Tidak Menanyai Beliau Terkait Dengan Perkara Tersebut Maksudnya Apa Harusnya Nggak Nanya Nah Tetapi Kemudian Summa Kola Kemudian Rasul Rasul Sallallahu Bersabda Ida Antum Salaitum Alaya Jika Kalian Bersolawat Kepadaku Fakulu Maka Katakanlah Atau Maka Ucapkanlah Allahumma Salli Ala Muhammadin An Nabi Al-Umi Wa Ala Ali Muhammadin Kam Sallaita Ala Ibrahim Wa Ala Ali Ibrahim Wa Barik Ala Muhammadin Nabi Al-Umi Wa Ala Ali Muhammadin Kam Barak Ta'ala Ibrahim Wa Ala Ali Ibrahim Inna Khamidun Baci Jadi ini adalah Bacaan Solawat Yang bisa Dibaca Di dalam Solat Jadi Ini adalah Hukumnya Sunnah Terkait Dengan Bacaan Solawat Di dalam Solat Nah Selanjutnya Ketika Ketika kita Dalam Posisi Duduk Tasha'ud Maka Disunahkan Bagi kita Itu untuk Membaca Doa Yang doa Itu dibaca Setelah Tasha'ud Atau juga Bisa setelah Tadi Kalau kemudian Kita membaca Solawat Maka Bisa dibaca Setelah Solawat Diriwayatkan Dari Abu Hurrah Raja Yang berkata Rasulullah S.W. bersabda Ida Faduhu Ahadukum Mina Tasha'ud Mina Tasha'ud Akhir Jadi doa Setelah Tasha'ud Ini adalah Setelah Tasha'ud Akhir Jika salah Seorang Dari Kalian Selesai Dari Tasha'ud Akhir Falyata'awwad Billah Maka Andalah Meminta Perlindungan Kepada Allah Min Arba'in Dari Empat Perkara Yaitu Min Adabi Jahannam Dari Azab Jahannam Wa Min Adabil Qabri Dari Azab Kubur Wa Min Fitnatil Mahya Wal Mamad Dari Fitnah Hidup Dan Kematian Wa Min Fitnatil Masihid Dajjal Dan Dari Fitnah Al-Masyad Dajjal Jadi Ini adalah Empat Perkara Yang Kita Ucapkan Di dalam Doa Setelah Data Syahud Kita Berlindung Kepada Allah Dari Empat Perkara Ini Nah Di dalam Hadis Yang Dari Abur Radul Yang Berkata Karena Rasulullah Sallallam Yada'u Bahwasannya Rasulullah Sallallam Beliau Berdoa Dan Mengucapkan Ini adalah Maksudnya Doa Di dalam Tashahud Allahumma In Ya'ud Bika Ya Allah Sesungguhnya Aku Berlindung Kepada Engkau Min 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 Adab Dari Azab Kubur Wa Min Adab Binnar Dari Azab Neraka Ya Wa Min Fitnatil Mahyawal Mamad Dan Dari Fitnatil Kehidupan Dan Kematian Wa Min Fitnatil Masih Dajjar Dari Fitnatil Masih Dajjar Ya Sementara Dirawatkan Dari Syahud Allah Anha Bahwa Rasulullah Sallallam Suka Berdoa Di Dalam Sallat Allah Sallallam In Ya Adab Min Adab Al-Qabri Ya Allah Selam Aku Berlindung Kepada Engkau Dari Azab Kubur Wa Berlindung Kepada Engkau Dari Fitnatil Dajjar Dan Aku Berlindung Kepada Engkau Dari Fitnatil Kehidupan Dan Kematian Allah In Ya Udu Bika Min Masami Wal Magram Dan Aku Berlindung Kepada Dari Dosa Dan Kemaksiatan Nah Ini Beberapa Doa Yang Bisa Dibaca Ya Di Dalam Atau Setelah Atas Syahud Selanjutnya Yang Terakhir Ya Di Dalam Selanjutnya Sifat Sifat Salam 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 Yang dimaksud Salam Dalam Salat Ini Salam Fizz Salat Bukan Salam Kepada Rasul Kalau Salam Kepada Rasul Itu Maksudnya Bacaan Syahud Tapi Yang Bagian Terakhir Ini Salam Dalam Salat Dilihatkan Dari Ali Bin Abi Talib Ratai Lu'an Ia berkata Rasulullah Sallallahu Bersabda Niftah Solat Tuhur Jadi Kunci Dari Solat Itu Adalah Bersuci Sementara Yang Mengharamkan Tahlil Sementara Yang Menghalalkan Atau Tahlil Itu Adalah Salam Jadi Salam Disini Ini Menjadi Tahlil Tahlil Disini Menunjukkan Bahwasannya Salam Itu Merupakan Penutup Dari Solat Yang Dengan Adanya Salam Itu Maka Kita Kemudian Dihalalkan Atas Perkara-perkara Yang Haram Dilakukan Ketika Solat Yaitu Makan Minum Ini Haram Ketika Kita Solat Sementara Ketika Kita Sudah Salam Maka Itu Menjadi Perkara Yang Dihalalkan Dirakan Dari Abdullah Bin Mas'ud Berkata Rasulullah Sallallahu Sallam Kana Yusalim An Yaminihi Wa Ansimalihi Bahwasannya Nabi Sallallahu Sallam Beliau Salam Kesebelah Kanan Dan Kesebelah Kiri Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Warahmatullahi Hatayyuh Hatayyuh Au Nara Bayada Bayada Khanda Ya Jadi Sampai Kami Melihat Dua Bibli Biblia Yang Putih Jadi Maksudnya Adalah Menulainya Sampai Terlihat Putih Dirakan Dari Aisyah R.A Ia Berkata Kemudian Beliau Duduk Kemudian Bertasyahud Kemudian Berdoa Kemudian Beliau Mengucapkan Satu Kali Salam Assalamualaikum Yaitu Assalamualaikum Beliau Mengeraskan Suaranya Hingga Membangunkan Kami Nah Jadi Salam Pertama Kesebelah Kanan Ini Hukumnya Wajib Sementara Salam Kedua Yang Sebelah Kiri Hukumnya Sunnah Dalam Hadis Yang Dirawatkan Aisyah Itu Jadi Kalau Hadis Yang Dirawatkan Dari Abdullah Bin Mas'ud Itu Dikatakan Bahwa Rasulullah Sallallam Itu Kana Yusalimu Anyamini Ba'ansi Malihi Bahwasannya Rasul Itu Mengucapkan Salam Baik ke kanan Bukut ke kiri Sementara Di dalam Hadis Yang Dirawatkan Dari Aisyah Raja Wanha Itu Beliau Menyatakan Sumayusalimu Taslimatan Wahidatan Kemudian Beliau Itu Mengucapkan Salam Itu Dengan Satu Kali Salam Jadi Menunjukkan Bahwasannya Pada Riwat Aisyah Itu Menunjukkan Beliau Salam Itu Hanya Salam Yang Pernama Salam Kesebelah Kanan Dari Sini Kita Memahami Bahwasannya Salam Yang Diwajibkan Itu Adalah Salam Yang Pertama Yang Kesebelah Kanan Sementara Salam Kedua Yaitu Kesebelah Kiri Adalah Sunnah Dirakan Dari Irban Yang Berkata Kami Besorat Bersama Dengan Nabi S.A.M. Maka Kami Juga Mengucapkan Salam Kedika Beliau Mengucapkan Salam Jadi Salam Ini Adalah Wajib Baik Atas Imam Ma'um Maupun Orang Yang Sedang Solat Secara Munfarid Atau Solat Secara Sendiri Nah Demikianlah Pembahasan Kita Terkait Dengan Sifat Solat Pada Kesempatan Malam Hari Ini Mohon Maaf Agak Panjang Pembahasannya Untuk Selanjutnya Mungkin Bisa Kita Lanjutkan Dengan Tanya Jawab Ataupun Diskusi Kalau Ada Yang Kurang Jelas Ataupun Perlu Ditanyakan Selanjutnya Saya Kembalikan Kepada Mas Silahkan Baik Alhamdulillah Jasa Allah Khairan Pada Ksadar Haris Yang Telah Menyampaikan Kajian Fiki Pada Malam Harini Selanjutnya Adalah Sesi Tanya Jawab Tafador Silahkan Apabila Ada Yang Ditanyakan Terlebih Dahulu Mengenai Kajian Fiki Pada Malam Harini Silahkan Mas Palah Atau Mas Syahir Maksudnya Tadi Yang Pas Salah Di Dalam Jauh Itu Yang Kayak Gimana Mungkin Pas Lagi Tahir Yang Pertama Kali Di Tahir Pertama Kadang Kalau Diterima Lama Atau Yang Belajar Awal Bacaan Salah Itu Ini Ada Gimana Gimana Bisa Ini Yang Apa Yang Pertanyaan Tentang Salawat Nabi Yang Katanya Tadi Yang Apa Yang Tentang Salawat Nabi Pas Lagi Ini Pas Lagi Di Tashawut Yang Awal Kalau Nggak Salah Katanya Itu Ani Bilang Kemarin Adiknya Ini Kurang Tepat Maksudnya Yang Salawat Yang Pas Di Tashawut Yang Awal Tashawut Yang Salawat Ya Jadi Intinya Itu Adalah Bahwasannya Memang Ada Yang Berpendapat Wah Salawat Itu Dibaca Apa Di Dalam Tashawut Ya Atau Setelah Tashawut Nah Tetapi Ada Juga Yang Hadis Yang Lain Terkait Dengan Salawat Di Dalam Salat Itu Tidak Menyebutkan Kapan Salawat Ini Dibaca Artinya Kalau Tidak Menyebutkan Kapan Salawat Ini Dibaca Maka Tentunya Apa Salawat Ini Salawat Ini Kan Memang Apa Ya Jadi Salawat Itu Kan Memang Bagian Dari Doa Sebenarnya Ya Jadi Bagian Doa Jadi Walaupun Memang Apa Salawat Itu Adalah Doa Yang Dikhususkan Ya Kepada Kan Nabi Muhammad Sallallahu Assalam Yang Itu Berbeda Dengan Salam Salam Itu Kan Doa Juga Tapi Salam Itu Doa Yang Bersifat Umum Makanya Assalamualaikum Itu Apa Di Dalam Bacaan Tashahud Itu Kan Juga Ada Assalamualainah Ya Jadi Salam Bagi Keselamatan Bagi kami Nah Sementara Salawat Itu Tidak Ada Ya Sallu Alaina Misalnya Salli Alaina Jadi Salawat Atas kami Itu Tidak Ada Jadi Salawat Itu Hanya Kepada Nabi Dan Keluarga Beliau Yaitu Nabi Muhammad Dan Keluarga Beliau Serta Nabi Ibrahim Jadi Makanya Ada Salawat Ibrahimiyah Jadi Apa Salawat Yang Memang Dikhususkan Kepada Nabi Ibrahim Dan Keluarga Beliau Sehingga Ketika Ketika Tidak Ada Dahil Yang Apa Yang Sorry Terkait Dengan Kapan Selawat Itu Dibaca Maka Akhirnya Memang Tidak Artinya Itu Bisa Dibaca Kapan Saja Pada Bagian Salat Yang Mana Saja Yang Disitu Memang Kita Dibolehkan Untuk Mengucapkan Doa Hanya Saja Memang Apa Tadi Jadi Kalau Hadis Terkait Dengan Apa Bagaimana Bacaan Salat Bacaan Salawat Di Dalam Salat Itu Kan Memang Yang Yang Di Apa Yang Bertanya Kepada Nabi Sallallahu Sallam Terkait Bacaan Salawat Di Dalam Salat Itu Kan Memang Mengaitkan Dengan Salam Jadi Kalau Salam Itu Sudah Tahu Bacaannya Itu Yang Terjahud Kemudian Bagaimana Dengan Bacaan Salawat Itu Walaupun Disini Ini kan Masih Umum Juga Karena Mereka Fis Salat Di Dalam Salat Kami Jadi Di Dalam Salat Kami Tidak Kemudian Secara Spesifik Menyebutkan Di bagian Mana Nah Tapi Kemudian Tapi Kemudian Ada Tadi kan Bahwasannya Ada Sariah Terkait Dengan Doa Setelah Tashahud Jadi Bahwa Ada Durungan Doa Setelah Tashahud Nah Sehingga Memang Para Para Ulama Para Ahli Ilmu Kemudian Sehingga Yang kemudian Sampaikan Kepada kita Bahwasannya Salawat Itu Menjadi Bacaan Yang Dibaca Setelah Tashahud Nah Sehingga Ini bukan Sesuatu Yang Apa Sesuatu Sesuatu Yang Dilarang Bukan Sesuatu Yang Salah Dan Kita Bisa Mengamalkan Ini Ya Karena Memang Juga Ada Keutamaan Di Sana Ya Nah Jadi Memang Intinya Itu adalah Tidak Ada Galil Dalam Batasan Terkait Dengan Dimana Atau Bagaimana Tashahud Apa Salawat Itu Diucapkan Nah Tetapi Juga Akhirnya Tidak Ada Larangan Bahwasannya Tashahud Apa Salawat Itu Dibaca Setelah Tashahud Ya Nah Jadi Dan Itu Memang Apa Ya Apa Di Dalam Di dalam Tashahud Itu kan Juga Apalagi Tashahud Yang Akhir Ya Kita Bisa Membaca Doa Dan Itu Bisa Diperpanjang Ya Doanya Ya Nah Sehingga Itu Intinya Ya Terkait Dengan Doa Maupun Bacaan Salawat Ya Di dalam Salat Allah Alhamdulillah Baik Jadi Penempatan Di Salawat Sama doanya Itu Bebas Mau Di Tashahud Pertama Atau Dua Di Akhir Oh Di Akhir Yang Doanya Di Akhir Yang Doanya Di Akhir Kalau Salawatnya Bebas Yang Mungkin Di Akhir Iya 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 Karena Doanya Apa Salawatnya Sendiri Kan Juga Sunnah Iya Kalau Doa Tadi Wajib Oh Enggak Doa Tadi Juga Sunnah Jadi Doa Tadi Doa Setelah Tashahud Itu Tidak Wajib Jadi Doanya Itu Adalah Sunnah Cuma Cuma Tadi Ada Spesifik Doanya Tadi Memang Ada Tempatnya Jadi Yang Doa Itu Rasulullah Rasulullah Bersabda Ida Farah Hadukum Mina Tashahud Akhir Jadi Apa Maksudnya Memang Disatliatkan Dulu Secara Spesifik Setelah Tashahud Akhir Gitu Ya Jadi yang Makanya Dikatakan Doa Setelah Tashahud Yaitu Setelah Tashahud Yang Akhir Itu ya Oke Baik Moin Moin Mungkin Bertanya tadi Mengenai Yang Mas Syahir Tanyakan Tadi itu Doa Setelah Tashahud Itu Setiap Akhir Kenapa Doa Setelah Tashahud Itu Setiap Akhir Sholat Maksudnya Maaf Maksudnya Di Tashahud Akhir Setiap Akhir Sholat Baik Sholat Zuhur Asar Ya Sholat Sholat Apa Saja Ya Oke Tashahud Akhir Tashahud Akhir Akhir Belum Belum ya Baik Oke Baik Set Karena izin Bertanya lagi Jadi Mengenai Tadi Bacaan Duduk Di antara Dua Sujud Set Mungkin Apa ya Agak Berbeda Yang Dengan Yang Biasa Di Apa Namanya Dilafalkan Ketika Sholat Karena Kalau Yang Biasa Dilafalkan Itu kan Apakah Bacaan Tersebut Itu Apa Namanya Adakah Landasan Dalil Tertentu Dari Bacaan Tersebut Yang Sekiranya Ustaz Ketahui Seperti itu Karena Dari Hadis-hadis Yang Disampaikan Oleh Ustaz Itu Tadi Sudah Ada Yang Sama Dengan Doa Yang Biasa Diucapkan Ketika Duduk Di antara Dua Sujud Tersebut Jadi Apa Jadi Ini adalah Beberapa Redaksi Dari Doa Duduk Di antara Dua Sujud Jadi Jadi Memang Kalau kita Lihat Memang Juga Bermacam-macam Walaupun Beberapa Hal Itu Sama Hanya Kemudian Memang Ada Yang Apa Di Di Balik Maksudnya Urutannya Yang kemudian Berbeda Jadi Itu Tidak Tidak Masalah Terus Kemudian Juga Malasanya Ada Yang Berpendapat Malasanya Doa-doa Ini Kemudian Dikumpulkan Juga Tidak Tidak Jadi Termasuk Doa Yang Sering Kita Dengar Dan Kita Baca Karena Itu Mengumpulkan Mengumpulkan Jadi Kalau Ada Yang Rabbi Fidli Warhamni Wajbuni Warzubni Warfa'ni Tapi Tidak Ada Wa'fu'ani Misalkan Gitu Nah Tapi Kemudian Ada Yang Tidak Ada Wah'inin Ada Yang Rabbi Fidli Warhamni Warfa'ni Warzubni Wah'ini Wah'ini Ada tambahan Wah'ini Tetapi Wa'fa'ni Nggak ada Ya Ada Yang Apa Allah Allah Fidli Warhamni Warfini Wadini Warzubni Warfa'ni Nggak ada Nah Jadi Nah Sehingga Kalau Mau Kemudian Itu Dikumpulkan Itu Boleh Jadi Boleh Dikumpulkan Walaupun Memang Yang Utama Itu Adalah Rabbi Fidli Itu Atau Allah Mahfidli Ya Karena Itu Yang Paling Singkat Bagaimana Riwayat Dari Zayfah Bahwasannya Rasulullah Hanya Menyebutkan Rabbi Fidli Rabbi Fidli Ya Nah Jadi Sementara Kalau ada Tambahan Tadi Warhamni Warfini Wadini Warzubni Itu Boleh Ya Allah Alhamdulillah Baik Sebelumnya Sedikit Menegaskan Kembali Maksudnya Tadi Dibolak Balik Tidak Jadi Artinya Ketika Apa Namanya Mungkin Kita Lupa Dengan Bacaannya Dari Hadis Hadis Yang Tadi Direwayatkan Kemudian Kita Hanya Menyebutkan Rabbi Fidli Warhamni Wazburni Kemudian Allah Maksudnya Duduk Apa Namanya Duduk Istirahat Kemudian Sujud Begitu Apakah Diperbolehkan Iya Iya Apalagi Kalau ingatnya Cuma itu Kalau masalah Ingatnya Itu berarti Ada yang lupa Itu juga Menjadi Perkara Yang Dimaafkan Iya Nah Jadi Apa Karena Persoalannya Pada Lupa Lupa Diangkat Penaltinya Itu Menjadi Usok Iya Tapi Tentunya Lebih Baik Memang Tidak Di Balik Sesuai Keinginan Kita Akan Lebih Baik Kalau Kemudian Kita Mengikuti Apa Yang Memang Disebutkan Di dalam Hadis Tentunya Itu Akan Menjadi Keutamaan Dari Sisi Keutamaan Kita Mengamalkan Hadis Jadi Keutamaan Kita Mengamalkan Hadis Baru Kemudian Kalau ada Yang mau Ditambah Tinggal Ditambah Musalnya Baik Barangkali Mas Fala Apakah Ada Pertanyaan belum ada mas belum ada ya baik kalau gitu karena izin bertanya lagi ada cukup banyak pertanyaan yang apa namanya miliki maksudnya jadi tadi itu kan mengenai posisi tangan ketika duduk di antara dua sujud itu posisi tangan kita itu kan di antara di paha tangan kiri di paha kiri yang mendekati lutut dan tangan kanan di paha kanan mendekati lutut nah apakah paha eh kedua tangan tadi itu harus sejajar gitu dengan apa namanya posisi ini posisi lututnya ataukah kita boleh melebihi seperti ini atau seperti ini gitu apakah itu diperbolehkan itu kemudian apa namanya kemudian ketika di tasyahut awal apa namanya ketika kita apa membentuk lingkaran itu lingkarannya apakah seperti ini di denggam ataukah seperti ini gitu kemudian tangan kita apa namanya menunjuk mengangkat lunjuk menunjuk seperti ini jadi kalau apa namanya ya apa mengangkat lunjuknya seperti ini ataukah boleh seperti ini seperti itu mungkin itu dulu tadi yang pertama bagaimana untuk yang pertama itu tadi posisi tangan kita ketika di duduk di antara dua sejud itu posisi tangan itu melebihi lutut sejajar dengan lutut ataukah boleh seperti ini menutupi lutut gitu duduk di antara dua sejud ya iya jadi untuk duduk apa jadi untuk duduk di antara dua sejud itu sebenarnya tadi kan tidak ada sebenarnya penjelasan terkait dengan posisi tangan ya jadi yang ada penjelasan terkait dengan posisi tangan itu adalah duduk tersyaud ya sementara duduk apa di antara dua sejud itu tidak ada apa ini ya bagaimana posisi tangan ya cuma nanti coba akan saya cek lagi ya apakah ada terkait dengan hadis-hadis yang menunjukkan bagaimana ya secara secara khusus posisi tangan ketika duduk di antara dua sejud ya kalau tidak ada maka ini menjadi kelapangan yang bagi kita ya tapi yang jelas posisinya memang secara umum ya hampir sama dengan pada posisi ketika kita duduk tersyahut itu yang pertama jadi nanti akan saya cek lagi ya terkait dengan posisi tangan ketika duduk di antara dua sejud nah karena penekanannya duduk di antara dua sejud itu tadi ya beberapa itu adalah memang bukan pada posisi tangan tetapi pada posisi kaki terus kemudian juga pada posisi punggung yang lurus kemudian jadi penekanannya disitu beberapa yang disenakan terus yang kedua terkait dengan duduk tersyahut ya jadi duduk tersyahut itu memang jadi hanya disampaikan bahwasannya itu adalah membentuk apa membentuk lingkaran ya jadi membentuk lingkaran itu ya ya gini ya jadi memang bukan bukan menggenggam gini ya tapi memang apa kalau hakku itu kan lingkaran ya jadi apa kelihatan kelihatan ya jadi bukan genggam genggam apa kalau kemudian isya Allah ya isya Allah tadi ya intinya adalah menegakkan telunjuk jadi ya menegakkan telunjuk jadi apa urutannya kan apa membuat lingkaran ya hal hakkuatan jadi membuat lingkaran baru kemudian mengangkat penduduk walaupun ada perbedaan pendapat terkait dengan kapan telunjuk itu diangkat itu kan kapan itu apa terjadi perbedaan pendapat ya kalau di dalam hadis tadi kan dikatakan adalah rasul mengangkat atau menegakkan telunjuk itu adalah ketika berdoa jadi kan ada redaksinya kan seperti itu ya jadi apa dalam hadis sebentar jadi kalau di dalam hadis riwayat Ahmad misalnya itu mengangkat jaringnya itu langsung ya jadi gak ada jadi kan disebutkan barusannya apa jadi beliau merapatkan jari-jari kemudian membentuk lingkaran kemudian mengangkat jarinya ya jadi mengangkat jarinya memang disini ropa isbaahu jari-jarinya itu kan umum cuma di hadis yang lain kan ada ya jari yang dimaksud itu adalah apa jari terunjuk ya sababah jadi asba asba'u sababah nah mengangkat jari ya nah terus kemudian yang terjadi pada benar-benar mendapat ini tadi ya mengangkat jari kapan terus kemudian terkait juga menggerak-gerakkan jari itu ya jadi menggerak-gerakkan jari itu kan ada yang apa ya selama ini digerak-gerakkan jari ya apa sementara kalau di dalam hadis rewat amat itu wa'il bin hujar itu mengatakan aku melihat rasulullah menggerakkan jari itu adalah yada'ubiha ya faru'aituhu yuharikuha yada'ubiha ya jadi menggerakkan jari dan apa berdoa jadi kan berarti menggerakkannya itu pas berdoa nah begitu juga terjadi perbedaan apakah menggerakkan itu adalah menggerakkan atau menggerak-gerakkan gitu ya jadi apakah menggerakkan apakah menggerak-gerakkan jadi kalau menggerak-gerakkan kan berarti kola terus ya ada yang kemudian ya yuharikuha menggerakkan jadi kalau sudah apa menggerakkan maka apa itu 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 sudah 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 memenuhi gitu jadi gak harus menggerak-gerakkan tapi ada yang berpendapat yaitu menggerak-gerakkan ya termasuk apa menggerakkan nah sementara kalau di dalam hadis yang dirapkan dari Namir Al-Buzahi itu kan disebutkan bahwasannya jadi mengangkat jari atau mengangkat telunjuk itu itu apa langsung gitu ya karena disebutkan apa jadi meletakkan tangan kanan itu di atas bahag kanan ya kemudian mengangkat jari telunjuk ya jadi menunjukkan bahwasannya setelah meletakkan tangan kanan di bahag kanan itu kemudian mengangkat jari telunjuk atau menegakkan jari telunjuk ya dan ketika berdoa itu kemudian sedikit memiringkan ya jadi kan awalnya tegak kemudian sedikit apa jadi awalnya tegak itu kemudian sedikit memiringkan nah apa nah ada yang berpendapat bahwasannya sedikit memiringkan itu itu sudah memenuhi tadi menggerakkan tadi jadi yang dimaksud sedikit memiringkan itu dan itu kan ketika berdoa ya terus kemudian yang tadi kan juga ketika berdoa nah sehingga dimahami bahwa sedikit memiringkan itu itu sudah apa memenuhi atau itulah yang dimaksud dengan menggerakkan telunjuk yaitu dilakukan ketika berdoa ya nah jadi itu beberapa terkait dengan apa tasyahud atau durut tasyahud terkait dengan isyaroh ya dari jari terunduk ya termasuk menggerakannya jadi intinya memang ada beberapa pendapat ya terkait dengan hal itu jadi ada perbedaan pendapat ya terkait dengan hal itu ya cuma kalau dari halis-halis tadi yang disebutkan itu tadi ya bahwasannya untuk apa jari telunjuk itu apa langsung ya jadi tidak ada waktu waktu apa ada kan yang mempaskan bacaan apa biasanya syahadat ya ketika syahadat baru akhir apa ketika syahadat kan baru kemudian apa mengangkat apa penunjuk ya tapi kalau dalam beberapa hadis tadi memang tidak jerakan jadi apa yaitu gerakan jerakan yang setelah meletakkan tangan kanan jadi setelah tadi ya membuat lingkaran tadi langsung kemudian mengangkat tunjuk baru kemudian yang menggerakkan tadi itu ada apa dilanjutkan dengan bahwa itu ketika Rasulullah berdoa jadi itu itu kan beberapa perbedaan pendapat terkait dengan tutup tersyah Allah 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 apa sebelumnya tadi bagian apa namanya yang dimiringkan tadi kata wisat kan ada yang ditegakkan ketika berdoa kemudian ada yang sejajar yang sejajar ini ketika berdoa juga maksudnya perbedaan pendapat apa maksudnya tadi kan wisat sempat menyampaikan ketika berdoa doa syah itu kan ditegakkan tangannya seperti ini dan kemudian tadi usat itu sempat menyampaikan yang sejajar maksudnya dimiringkan nah yang tadi tegak atau disejajar ini maksudnya perbedaan pendapatnya atau bagaimana tadi saya kurang ini apa namanya kurang mendengar enggak maksudnya gini jadi apa menufik jari itu awalnya tegak gitu jadi apa kalau dalam apa dalam sebentar kalau di dalam apa hidaksinya itu kan mengangkat ya mengangkat jari yaitu telunjuk jadi mengangkat jari nah jadi mengangkat jari baru kemudian ketika berdoa itu agak memiringkan ya jadi agak memiringkan jadi mengangkat kemudian agak memiringkan nah agak memiringkan ini perbedaannya itu adalah tadi jadi terkait dengan menggerakkan telunjuk ini jadi ada yang berpendapat bahwa menggerakkan telunjuk itu berarti bermakna menggerak-gerakkan ya sehingga selama melakukan tasyahud ya itu jari telunjuknya digerakkan terus nah tadi kan yang ada apa ada redaksi yang yuharikuha menggerakkan apakah menggerakkan itu itu adalah apa menggerak-gerakkan atau ya hanya menggerakkan saja gitu nah tadi makanya tadi ada yang berpendapat bahwa yuharikuha itu menggerakkan itu ya menggerak-gerakkan tapi ada juga yang mendapat doa menggerakkan itu ya ya pokoknya sudah bergerak dan sudah bergerak itu termasuk tadi bahwasannya ketika berdoa Rasul agak memiringkan nah jadi ketika berarti kan telunjuknya itu sebelumnya diangkat kemudian apa ketika beliau berdoa itu kan sedikit dimiringkan nah jadi setelah diangkat kemudian sedikit dimiringkan itu kan juga sudah menunjukkan adanya gerakan tadi nah jadi ada yang memahami bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan tadi ketika berdoa itu adalah gerakan memiringkan tadi gitu jadi seperti itu jadi maksudnya gerakannya itu berarti hanya sekali yang penting ada ada gerakan gitu jadi terlunjuknya itu gak gini terus gitu kemudian sebenarnya ada beberapa pertanyaan lagi tapi waktu sekarang sudah menunjukkan pukul 10 barangkali mungkin akan nak tanyakan melalui Jafri mungkin atau bagaimana boleh jika nanti mungkin bisa saya jawab pada pertemuan minggu depan ya jadi silahkan kalau masih ada pertanyaan jika disampaikan ke Mas Waris nanti insyaallah kalau saya bisa saya jawab sebelum di awal pertemuan minggu depan baik kalau begitu sebelum ditutup sebelumnya anak ingin menanyakan dulu untuk kajian wiki minggu depan apakah masih mengenai sifat sholat atau sudah beranjang jadi minggu depan insyaallah kita akan bahas terkait dengan kurut dan khusyuk jadi terkait dengan kekhusyukan di dalam sholat berhubung waktu telah menunjukkan pukul 10 lewat 5 untuk mengakhiri kajian wiki kita pada malam hari ini mari kita sama-sama mengakhirinya dengan istifat baik jazakum heran pada hadis yang telah menyampaikan kajian wiki pada malam hari ini jazakum heran demikian demikian yang bisa disampaikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi mengatakan RI